Buat teman-teman anak muda, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel Bang Anjarwana. Salam PKM mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Alhamdulillah ya kita aktivitas di kebun Kak Anjun untuk di titik kedua dan untuk titik kedua ini kebunnya sangat luar biasa mayoritas kopi Tugusari, kuang Tugusari dan keadaannya rapat Nah disini ada Mas Tanto, kita dari pagi lihat cara kerja kita dan sekarang Mas Tanto mau praktek dibimbi sama Agarwana Nah perlu diketahui bahwa Mas Tanto ini merawat kebun Kak Anjun, tapi kebunnya bukan yang ini, kebunnya ada di bawah Nanti kalau selesai kerja ini kita sidak ke kebun beliau Oke Mas Tanto, sebelumnya Jadi di bulan 2, di bulan 2 itu Mas Tanto melakukan pembuangan cabang yang akan berbunga Nah jadi waktu itu keliru, Mas Tanto itu simpan bahan, jadi cabangnya banyak yang mau selang Nah waktu itu dibuang dan tadi kesini beliau bertanya Bingung beliau untuk memilih cabang mana yang akan dipelihara Karena banyak sekali cabang-cabang semis yang tumbuh dari bulan 3 Nah dari sekarang akan saya bingbi Tadi Mas Tanto lihat cara kerja kita Terus sekarang saya mau nanya ke Mas Tanto Menurut Mas gimana? Yang tadi kita udah praktekkan di batang-batang itu Keadaannya, cara kerjanya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Ya kalau hasilnya bagus, mantap Terus? Enggak sih beda, jauh Hai ya alami melinggar biar rapi usahakan kelas-kelas saja yang dibagian arah ya oke nggak usah banyak omong kita langsung aja kita lihat cara kerja Mas Tanto nah salam PKM mantap ayo Mas Tanto mulai tadi udah ngeliatin Nah terus sekarang di bimbing sama Bang Ajarwana ya tapi bersih kalau maja jangan buru-buru ini tapi ya ini buang mas laging ya ini bakalan bunga biarin arahnya sana yo lanjut ya ya Oke ini mas Tanto ini pemirsa udah ahli dia udah pinter udah hebat ini hasil dari beliau lihat Bang Ajarwana nah ini dia pemirsa yaitu balik satu satu lagi buang aja Mas ya ya alon-alon harus bener-bener bukan bahan yang dibuang harus tahu terus semua kalau yang itu tapi bersih nggak sederhana tunas-tunasnya Oke keren ya tapi mas cacingnya yang di ujung Oke Bang Ajun kayaknya ini luar biasa ini ya cara kerjanya bagus ya kita pindah ke sini pemirsa ke tadi yang sebelah sini yang ini sekarang pindah ke bagian sebelah sini lagi panalan mas pocah susu tepil engkau ya mah gua 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 nah ini yang dinamakan rumah saja ini yang tumbuhnya dari bulan ke-10 kalau yang kemarin Mas Santo buang itu posisinya di bulan 2 itu kayak gini modelnya ya kan dibuang nah harusnya posisi sebesar ini ini posisinya di bulan lima dan bulan enam yang bakal bunganya lanjut terkesono iya kalem iya dibuang di situ aja Mas yoh gede jadi tunas-tunas pengganggu kayak cacing ranting itu dibuang iya enggak itu ya itu yang dipegang itu enggak itu enggak 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 yang dipegang itu iya yang tadi yang kecilnya tunas cacingnya Iya terus depannya itu depan enggak masa cingin iya pelan-pelan oke oke ya rapi keren yaitu yang balik buang mas Oke terus kecilnya buang semuanya itu sama rantingnya sisanya dari mana telusurin dari situ ser Oke cakep ganteng itu dibuang terus kecilnya ya yang ujung itu sebuang oke bagus itu cacing satu buang mas cacing tapi gede ditunas aja tadi yang luas pertama nah bukan belakangnya Pak atas itu yang nggak kembang ya nggak kembang ada ranting nggak kembang satu nah itu ah itu eh mas tapi nak kesana mas kalem ayo disini tunas cacing buang bukan salah yang ini nih ini Oh iya ternyata jelek Hai hai ternyata bawangnya juga salah ya ini buahnya cincor rencang terus tunas yang ininya kecilnya ya oke keren rapi ya atasnya emasnya tunas dua itu hati-hati kalem ya Oke pemirsa hasil dua batang Mas Tanto ya luar biasa rapi keren ya dan kita lihat viewnya ya untuk keseluruhan kebun nah ini ya Mas Tanto kayaknya mulai dari atas aja Mas dari yang ini nih ha itu buang semua Mas buang dari itunya coba ada gergaji black kasih black Hai kotor Oke ya itu yang balik buang tuh yang bahasa nah nah itu kalem jangan apanya mau dibuang Nah tulis kecilnya ya 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 oke Mas Tanto ini kita gembleng biar hebat ya yang balik gini loh Itu iya wes terus ini iya ya ya oke yaitu turun setting buang nah itu raja yang tumbuh dari bulan 10 segede itu coba awas dulu lihat kamera Nah ini pemirsa Dekan keren yo Serbuk measuringnya ya rapi oke pemirsa penampakan dari sebelah sini rapi kisan mas Tanto itu selesai pindah kesini ya 3 batang ya sekalian pelan-pelan ini agak rame tunasnya jadi jangan nyampe yang mau dipelihara malah dibuang jadi pelan-pelan aja perlahan tapi pasti ya mas pelan-pelan tapi enak jangan buru-buru mas nanti ada yang gak puas salah satu mas gitu mas sampahnya diturunin nah ini yang tadi di nah itu mas Tanto pindah kesono ya tunas tasing itu dibuang bagus bagus rapi pelan-pelan kalem diperhatiin dulu tunasnya ya itu buang yuk sir cacingnya ya yang diranting itu ini yang didagu nah itu oke siap saya pindah ya buang semua itu untuk kesana nah ini masa ini si si kalem oke pemirsa lanjut yuk kalem ya yang balik yang kecil-kecil buang ya oke ya ya wesh ini daun keringnya buang buang oke pemirsa lalu kemudian lanjut Ke batang yang satu lagi Jadi ada tiga batang yang dikerjakan Untuk yang disebelah sini ya Untuk yang ini Ini ada dua sambungan Untuk yang bagian bawah kopi Ciari Dan yang bagian atas kopi Tugusari Oke lanjut mas Tanto Ya arahnya bagus Nah itu yang dipegang Ciari ya Buang aja mas Ganggu raja Tugusari Yang mau bagus Dari pusat turunin Ya Oke Kita fokuskan ke Tugusari nya Si perhatikan kembang gak itu Buang Ya Satu lagi tunasi tuh buang Ya terus ini Cacing Bawah Oke Nah disini ada dua raja kopi Tugusari Luar biasa bagus Oke aman gak apa-apa Depannya ada ya Satu bis Sini Ini Ciari yang bawah Itu buang Ya Masih B1 posisinya Ya wes Kalem Oke lanjut Ya 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 Yang arah kesini buang Tutupi Tugusari Oke 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 wes Lanjut ke campanya sebelah sana Pak Mirza Nah itu buang dari mana Jangan cuma tunasnya aja Dari batang utamanya Sat Nanti malah keluarnya cacing banyak Itu buang mas Tunas kecil itu Ya Nah itu Ya oke Depannya itu buang ganggu Depannya itu buang ganggu Dari sana Oke Sip Pakai tulor Kurang sip Buka kolor Ini Carinya belum Selesai Selesai Turunin Sampanya Rene mas Belum 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 selesai Pak Mirza Tuh Ya Belum ini Belum itu Turunin Yang depannya Nah itu Depannya Sono Yang udah dipotong Tapi belum turun Nah itu Ya rapih Sini mas Oke Pemirsa Ini mas Tanto Dari Talangkar sih Ya Kebetulan Ya Di kebun mas Tanto ini Keadannya rapih Bagus ya Dan Tadi kita Lihat cara kerjanya pun Bagus ya Kalem Nggak Gerasa gerusuh Mas Tanto ini Yang belum tepat Itu Penyimpanan Tunas mungkin ya Titik tumbuhnya Tunas itu Karena kemarin Di kebun itu Ada yang bakalan selang Nah sekarang Kita cek Cara kerjanya Bagus Kebetulan Beliau pun Dari tadi pagi Lihat ya Cara kerjanya Gimana kira-kira mas Komentarnya Bagus Bagus Doang Oke luar biasa Kita ambil view nya Untuk yang tadi Dikerjakan Mas Tanto Oke ini Pemirsa Yang tadi Dikerjakan Mas Tanto Rapih Rajanya besar Jadi teman-teman Raja yang tumbuh Dari bulan 10 Seperti ini Besar Dia Sampai 50 ruas Ini mas Tanto Terus yang sebelah sana Mas Tanto Ini di kebun Kang Ajun Di titik kedua Dan itu ada Mas Deddy Salam PKM Mas Deddy Mantap Oke Salam PKM Mantap Oke Oke pemirsa Ini jam 12 Setengah 1 Kita mau pulang dulu Nanti kita lanjut Habis duhur Barang-barang Ada yang ini Ada yang memagang juga Tiga Dari Kampung Duren Mas Tanto Mangat lagi gak Angkat Oke Siap Udah siap praktek ya Oke Ngarit dulu Ngarit Belum Ngarit dulu Siap Seru gak Seru Kalau kita paham Kita ngerti Mana yang mau dipelihara Mana yang mau dibuang Pasti seru kerjanya Enggak membosankan Saya Anjarwana Mas Tanto Dan Mas Deddy Pemiru berdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh